Pemirsa kelangkaan gas bersubsidi 3 kg terjadi di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Warga harus rela mengantri di pangkalan selama berjam-jam demi mendapatkan gas bersubsidi dari pemerintah tersebut. Inilah suasana antrian di pangkalan gas LPG wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Warga berkumpul di pangkalan tanpa menerapkan physical distancing dan mengenakan masker demi mendapatkan gas LPG subsidi pemerintah. Di agen gas Jalan Marta Dinata misalnya, terdapat dua agen yang dikerumuni warga, yakni di perumahan Perumna 1 dan agen gas samping gang Cempaka Indah. Keduanya sama-sama memiliki antrian panjang. Harga yang dipatok agen sebesar Rp16.500, sedangkan di warung atau kios mencapai Rp20.000 hingga Rp23.000. Mungkin selisih ini yang membuat warga rela mengantri di pangkalan. Ardian Syah, seorang warga, mengaku bahwa pihaknya hanya mendapatkan satu gas pada setiap pangkalan. Harganya pun tetap, yakni Rp16.500. Sedangkan warga lain bernama Sumardi mengharapkan supaya Gubernur memantau distribusi gas dengan baik. Serta pihak Pertamina juga mau menambah volume pendistribusian supaya tidak terjadi kelangkaan. Menurut kita untuk selalu mengawasi penyaluran distribusi gas dan meminta kepada pihak Pertamina untuk distribusinya lebih lancar dan volume diperbanyak daripada yang ada sekarang ini. Sebab sekarang ini dimana-mana langka itu. Udah sulit orang mendapatkannya. Kontributor Pontianak, Kelimantan Barat, Ari Winanto, melaporkan. Terima kasih.